Intro Dari pertumbuhan dan kemakmuran Ketika kita melihat dan merasakan energi dari tanaman dan pohon yang tumbuh di sekitar Dan meyakini hal itu juga akan mengalami pertumbuhan dinamis dalam hidup Mau tau keseruhan S.Joul kali ini? Yuk kita simak S.Joul Santai, unik, genius dan luar biasa Let's go Halo sahabat S.Joul, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bagaimana kabar kalian detik ini? Tentunya pada baik kan? Sahabat S.Joul, akhir-akhir ini tren menanam bunga hias sudah diminati oleh kaum hawa Harganya pun kadang bikin kita tercengang Satu jenis tanaman hias bisa dibanderol mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah Intro Ternyata kegiatan menanam tanaman hias seperti bunga, rumput, dan pohon bisa memberi manfaat baik untuk kesehatan mental Karena hal itu berkaitan dengan filosofi hidup yang senantiasa berada dekat dengan alam Tumbuhan adalah produsen oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia Pastinya tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa oksigen Cinta tanaman bukanlah hal yang sulit sahabat S.Joul Kita bisa mengimplementasikannya dengan menanam bunga dan pohon lainnya di sekitar kita Jangan membayangkan yang berat-berat dulu ya Karena bercocok tanam itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita Yakni di rumah Berikut manfaat menanam tanaman hias bagi kesehatan mental sahabat S.Joul Bercocok tanam bisa menjadi salah satu cara mengurangi perasaan tertekan Sebab aktivitas ini dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks Sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan terhindar dari stres Terlebih ketika tanaman yang ditanam telah berbunga dan menghasilkan buah Ada kepuasan tersendiri saat melihat tanaman tersebut Hehehe Selain itu menghabiskan waktu dengan menikmati tanaman bisa meningkatkan suasana hati Menjaga stres, mengurangi agresi, atau perasaan marah Serta meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan Kegiatan menanam tanaman bunga bisa membantu menjaga kesehatan otak loh sahabat S.Joul Karena di saat menanam dapat membuat seseorang lebih fokus terhadap apa yang dikerjakannya Ketika aktivitas ini dilakukan secara rutin Dapat melatih kefokusan seseorang yang baik Untuk membantu terbentuknya sel saraf neuron di otak Sehingga otak tetap berfungsi dengan baik Ada banyak jenis bunga yang kalian bisa tanam Seperti bunga dahlia, bunga solosia, bunga angrek, bunga kertas, mawar, dan jenis-jenis bunga lain Nah, jika kalian penggemar bunga aglonema Biasa dijuluki Sri Rejeki Kalian bisa kunjungi di channel Ningwahyu19 Ada di bawah deskripsi ya Di channel Ningwahyu19 Kalian akan dapat beragam tips menanam bunga aglonema Itu tadi manfaat menanam bunga sahabat esjul Saksikan terus esjul Santai, unik, jenius, luar biasa Itu tadi manfaat menanam bunga sahabat esjul Saksikan terus esjul ya Santai, unik, jenius, luar biasa Hanya di Josmurin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.